Hai semua selamat datang di dapur kreasi Aulia kali ini saya akan membuat puding susu super lembut hanya menggunakan tiga bahan aja gimana cara buatnya yuk saksikan video ini sampai selesai bahan yang digunakan saya menggunakan enam sendok makan gula pasir kemudian satu saset agar-agar plain yang akan kita bagi menjadi tiga bagian ya teman-teman susu UHT disini saya menggunakan susu UHT rasa strawberry kemasan 250 gram kemudian rasa full cream dan rasa coklat untuk cara buatnya kita buka dulu kemasan susunya yang nantinya akan digunakan menjadi tempat cetak puding ya teman-teman kita gunting di bagian atasnya seperti ini lakukan hal yang sama untuk kemasan full cream dan coklat selanjutnya siapkan panci masukkan susu UHT full cream lalu tambahkan dua sendok makan gula pasir tambahkan agar-agar jadi satu bungkus agar-agar tadi kita bagi menjadi tiga bagian ya teman-teman aduk-aduk terlebih dahulu kemudian kita masak sampai terbentuk gelumbung lalu matikan api kompor setelah uap panasnya menghilang kita bisa cetak ke dalam cetakan di kemasan susu UHT diamkan hingga set lakukan hal yang sama untuk susu UHT atau puding puding susu strawberry dan coklat masukkan susu kemudian dua sendok makan gula pasir dan agar-agar aduk-aduk hingga merata lalu masak dengan api kecil hingga terbentuk gelumbung setelah itu matikan api kompor cetak kembali ke dalam kemasan susu seperti ini sampai seterusnya untuk puding susu rasa coklat ya teman-teman jadi puding susu ini lembut banget karena hanya menggunakan satu bungkus agar-agar yang dibagi tiga kalau misalnya kalian lebih suka puding yang lebih padat kalian bisa menggunakan dua bungkus agar-agar plain lalu kalian bagi menjadi tiga ya teman-teman nah setelah semua dicetak seperti ini tunggu sampai dingin kemudian tutup kemasan tutup kemasan seperti ini kemudian tunggu hingga benar-benar set nah ini dia pudingnya sudah set nah ini kita potong terlebih dahulu kemasannya agar memudahkan untuk mengeluarkan puding ya teman-teman sebelumnya kita buka sisi-sisinya dengan cara menekan perlahan seperti ini agar mudah dalam mengeluarkan puding susunya nah ini dia puding susunya rasanya super lembut enak banget teman-teman jadi hanya menggunakan tiga bahan saja kalian sudah bisa menikmati puding susu super lembut selamat mencoba terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk selalu update video terbaru saya jangan lupa juga untuk like, share dan tekan tanda loncengnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati